Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L disini. Oke, ini adalah Tekno POVA Neo 3. HP POVA series termurah dari Tekno yang dibanderol dengan harga 1,8 jutaan. Yap, setelah sukses dengan Tekno POVA Neo 2, Tekno ini bikin lagi penerusnya si Tekno POVA Neo 3 ini yang aku rasa bakal jadi killer nih buat HP harga 1 jutaan. Oke, tapi sebelum lebih jauh bahas spek dan fitur-fiturnya, kita mau bahas dulu soal desainnya dulu nih. Hal yang pertama kali kita lihat kalau ngomongin soal smartphone. Desainnya ini jujur aja ya nggak lebih bagus dari POVA Neo 2. Di POVA Neo 2 desainnya menurutku lebih bagus. Meski ini subjektif, tapi aku rasa kebanyakan dari kalian bakal setuju kalau desain dari Tekno POVA Neo 3 ini tuh nggak punya ciri khas yang bisa dikenal kalau ini adalah smartphone dari Tekno. Di sisi atas smartphone ini itu polosan aja. Di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot, jadi tuh bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu microSD tambahan. Sementara itu di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5mm, lubang microphone, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Kalau buat NFC cakepnya ini udah ada ya. Mantep lah buat HP murah, tapi tetep nyertain NFC yang posisi sensornya ini ada di samping rumah kameranya. Lanjut kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD. Resolusinya HD+, 720 x 1640 pixel dengan luas layar yang ada di 6,82 inci. Sementara itu buat refresh rate dia ada di 90Hz, yang mana konfigurasi layarnya ini sama persis ya kayak yang ada di Tekno POVA Neo 2, alias nggak ada perubahan. Buat dinikmatin sih ini masih oke lah ya. Gambarnya lumayan bagus, cuma emang brightnessnya aja nih yang kerasa kurang terang. Buat refresh rate juga untungnya udah 90Hz, yang buat dipakai scrolling-scrolling lebih asik ketimbang layar 60Hz biasa. Sementara itu buat bezel dia nggak terlalu tipis, tapi juga nggak yang tebel-tebel banget. Dan cakepnya dia udah punya desain yang nggak ketinggalan, karena dia udah pake punch hole buat kamera depannya. Overall kualitas layarnya ini lumayan cakep. Gambar yang ditampilin juga bagus buat kelas harganya, apalagi buat desain pasti banyak yang suka juga ya, karena dia udah nggak ketinggalan zaman. Next, kalau buat performa Tekno POVA Neo 3, ini tuh pake chipset Mediatek Helio G85. RAM-nya ini ada di 8GB, dengan internal storage yang ada di 128GB. Yap, secara chipset emang nggak ada perubahan dibanding Tekno POVA Neo 2, alias masih sama aja pake Mediatek Helio G85. Tapi, di sisi RAM ini ada upgrade, di mana sebelumnya masih 4GB dan 6GB, sekarang di POVA Neo 3 udah 8GB. Dan nggak lupa juga, kalau RAM-nya ini tuh bisa ditambahin RAM virtual up to 8GB, yang namanya itu Memory Fusion. Buat performa hariannya, ini ya sewajarnya chipset kelas menengah ke bawah ya. Kalau misal buat aktivitas ringan, kayak cuma buat settingan, TikTok-kan, atau misal sebatas nonton YouTube aja, ya ini masih aman. Nge-lag-lag pasti bakal terjadi, kalau biasanya HP tuh udah lama dipake, yang mana aplikasinya tuh biasanya udah numpuk ya di HP. Tapi ya itu nggak usah dipikirin, karena banyak solusinya buat itu. Nah, kalau buat main game, ini langsung aja kita coba. Mobile Legends ini bisa dapetin settingan grafik high, dengan refresh rate high. Selama ngetes, ini ya lumayan aman lah ya, jalanin game yang satu ini, di kisaran 55-60 fps. Naik turun ada, sesekali cuma nggak sampai yang ngeganggu banget, dan selama main ini menurutku aman-aman aja. Kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapet ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas aku ngetes di Smooth Ultranya, 40 fps bisa didapet di smartphone ini dengan cukup stabil. Frame drop di game ini ya cukup jarang terjadi. Paling yang kurang ketika main PUBG Mobile, ini ada di gyro-nya aja, yang dia tuh masih virtual gyro. Jadinya better dimatin aja pas main. Lanjut kalau buat Genshin, ini aku coba di settingan lowest, dan alhasil fps yang didapat ada di kisaran 25-30 fps, pas lagi scene jalan-jalan santai. Pas lagi battle, ini kadang bisa frame drop bahkan sampai bisa ke 18 fps. Agak kurang nyaman emang iya ya, cuma sekedar bisa jalanin game yang super berat ini aja, di HP harga sejutaan, ini tuh termasuknya udah lebih dari cukup. Kalau buat baterai, Tekno POVA Neo 3 ini tuh punya baterai berkapasitas 7.000 mAh yang super duper badak. Dipake nonton Youtube, selama 1 jam baterainya cuma berkurang 2% aja. Main TikTok selama sejam, baterainya cuma berkurang 3% aja, dan buat main Genshin di settingan lowest selama sejam, baterainya ini cuma berkurang sebanyak 14% aja. Sementara yang jadi PR, ini ada di kecepatan ngecasnya. Charging speednya ini ada di 18W yang buat isi baterai super badak 7.000 mAh, ini memakan waktu 3 jam 20 menit. Jadi mending ditinggal tidur aja pas ngecas. Kalau buat sistem operasi, Tekno POVA Neo 3 ini tuh pake HiOS 13 dengan basis Android 13. Buat update nggak usah diharapin. Bersyukur aja HP ini tuh langsung dapet Android 13 ya, jadi udah yang paling baru. Oke dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Tekno POVA Neo 3 ini dibekali dengan setup dual camera. Ada kamera utama yang punya resolusi 16MP, dan kamera depth yang punya resolusi 0,08MP. Sementara itu buat kamera di bagian depannya, ini resolusinya 8MP. Buat hasil, aku rasa ini udah lumayan oke lah buat kelas harganya. Hasilnya emang nggak sebagus yang diharapkan, tapi kalau harus inget-inget harganya lagi, ya ini kita harus sadar juga ya, karena ini bukan HP 2 jutaan ke atas yang hasilnya bisa lebih bagus. Ini hasilnya sekedar cukup aja, meskipun penangkapan cahayanya kurang bagus, tapi hasil overallnya ini lumayan lah. Setidaknya nggak malu-maluin kalau misal kita share ke temen. Oke, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Tekno POVA Neo 3, direkam pakai resolusi Full HD 30fps. dia ada opsi pilihan buat 2K30 ya, nanti kita bakal coba gimana perbedaannya. Cuman ya kita nyoba dulu yang di Full HD 30, kita coba pakai jalan. Mau naik tangga ya. Ya. Oke, hasilnya seperti ini kurang lebih. Masih cukup oke lah. Ini warna hijau muda daun kayak gini ya. Ini yang hijau gelap, hijau tua. Tuh, warnanya masih cukup oke. Nah, ini yang 2K30fps. Hasilnya seperti ini. Nggak beda jauh lah ya. Coba kita pakai jalan. Oke, kalau ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Tekno POVA Neo 3, direkam pakai resolusi Full HD 30fps. Jadi kayak kamera depannya, dia juga bisa 2K30fps ya. Nanti kita bakal coba bareng-bareng. Ini kita nyoba yang Full HD 30fps-nya dulu. Kalau misal backlight, oke, muka gelap, gagal dideteksi. Ya ciri khas HP 1 jutaan banget. Tapi nggak apa-apalah. Masih wajar. Cuma asal butuh cahaya yang cukup aja, hasil perekaman video kamera depannya menurutku udah cukup oke sih. Oke, ini yang 2K30fps. Hasilnya ya nggak beda jauh sih. Nggak berasa beda yang signifikan banget. Cuma ya, dapetin detail yang sedikit lebih oke. Mungkin buat kalian yang pengen cropping-cropping, bisa pakai resolusi 2K30fps ini. Hasilnya seperti ini. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya. HP ini tuh sebenernya nggak dapetin banyak upgrade ya dari seri sebelumnya si Povaneo 2. Tapi dengan adanya seri pembaruan ini, paling nggak hal-hal yang krusial ini didapetin lah peningkatannya. Kayak misalnya RAM. RAM 8GB jelas penting banget nih buat zaman sekarang. Apalagi orang zaman sekarang, pakai aplikasi nggak cuma 1-2 aja kan. Jadi aku rasa RAM gede itu perlu. Sama OS, meskipun update-nya itu nggak jelas dan kemungkinan nggak bakal dapet update. Tapi setidaknya ini OS barulah, yaitu Android 13 yang punya security system lebih bagus ketimbang seri-seri sebelumnya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.